Subang Jawa Barat Namun korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Ada dokter rumah sakit Bayangkara Kendari, dokter Yayu Winda Sari. Dokter Yayu terima kasih sudah hadir. Ya siap Ibu, terima kasih. Pagi. Pagi, terima kasih. Dan di studio juga ada Pak Hermawan Saputra, ahli kesehatan masyarakat. Terima kasih sudah hadir Pak Hermawan. Terima kasih. Oke Pak Hermawan saya mau ke dokter Yayu dulu ya. Dokter Yayu mungkin pertanyaan pertama saya begini ya, ini juga pertanyaan publik tentunya. Kan yang disampaikan oleh seorang ibu, ini bernama Dewi ya, yang kemudian melahirkan, ini mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan perawatan, tidak mendapatkan obat, bahkan untuk bertemu dengan bayi yang baru saja dilahirkan itu nggak bisa. Itu betul nggak sih dokter Yayu? Ya, jadi pernyataan-pernyataan yang beredar di social media bahwa ibu itu nggak pernah dipisit, nggak pernah diberi obat, bahkan dia nggak pernah melihat bayinya itu adalah nggak benar. Jadi ibu ini sebenarnya sudah dilakukan penanganan selain protak, dokter sudah melakukan visite, sudah diberikan obat-obatan sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian untuk bayinya sendiri, setelah dia melahirkan, keadaan bayi ibu itu nggak bagus. Jadi oleh dokter DPJP, dokter anak, langsung rujuk ke rumah sakit kota, karena rumah sakit bayang karykendari tidak memiliki fasilitas untuk pelayanan kondisi anak pada saat itu. Seperti itu ibu. Oke, dokter kami kan melihat juga ya, asal berita ini juga dari akun Instagram gitu. Nah, dari akun Instagram ini yang kami lihat sama-sama, itu kondisinya di rumah sakit bayangkari, eh di rumah sakit bayangkara, atau di rumah sakit umum daerahnya, ibu? Jadi, konten yang beredar itu, posisinya itu di rumah sakit kota, bukan di rumah sakit bayangkara. Pada saat diambil pengambilan video gambar itu. Oh, itu di rumah sakit kota, bukan di rumah sakit bayangkara? Iya, di rumah sakit bayangkara. Oke, jadi si ibu dan si anak ini berpisah begitu, karena kondisi anaknya sebenarnya tidak memungkinkan untuk dirawat di rumah sakit bayangkara. Iya, iya. Jadi karena ibu ini kan... Oke, nah kondisinya itu sebetulnya seperti apa sih, ibu? Iya, ibu. Iya, ibu. Kondisinya sebetulnya seperti apa bayi ini tuh, spesifiknya? Jadi, ya, jadi saya ceritakan dulu kronologisnya, ibu ini masuk itu dengan pada tanggal 3-3 Maret, oleh dokter BPJP itu direncanakan operasi seksual sesar, karena dikarenakan kondisi ibu itu memang butuh penanganan segera, maka dilakukan SP segera. Setelah itu, pada saat dilahirkan anaknya, ternyata ada istilahnya upger score. Jadi, itu adalah salah satu menentukan apakah bayi ini bisa dirawat gabung atau ada butuh penanganan selanjutnya. Nah, upger score anak tersebut memang butuh penanganan lebih lanjut. Jadi, oleh dokter BPJP, saat setelah bayi dilahirkan, langsung dirujuk ke rumah sakit kota yang memiliki fasilitas lebih memadai. Seperti itu. Oke, nah bu, yang jadi pertanyaan begini. Hal-hal yang tadi bu Yayuk sampaikan itu sudah sempat dikomunikasikan belum sih kepada pihak keluarga, khususnya pasien, bu? Siap. Jadi, ibu, pada saat muncul video viral itu, kami lihat pemak sakit sudah mengklarifikasi. Dan ibunya juga sudah membenarkan. Membenarkan bahwa memang dia dilakukan penanganan oleh dokter, kemudian pemberian obat-obatan sesuai dengan protop yang ada di pemasri bayi kardendat. Kemudian untuk bayinya sendiri, kami sudah jelaskan. Kenapa bayinya tidak, ibunya tidak sempat melihat bayinya? Karena memang kondisi bayinya pada saat itu butuh penanganan. Karena kalau memang tidak segera dilakukan penanganan, bisa berakibat patel pada bayinya seperti itu. Oke, berarti sudah dikomunikasikan sejak awal ya, Bu? Saya ingin konfirmasi dulu. Sudah. Biar clear? Iya, sudah. Oke. Iya. Nah, video sepengetahuan dokter gitu ya, dan tim di sana, video yang kita akhirnya sama-sama lihat di akun Instagram itu, itu periodenya adalah kapan? Dua minggu? Atau satu minggu, atau berapa hari setelah si bayi itu dirujuk ke rumah sakit kota? Video ini terus terang saya baru lihat itu tanggal 3 hari yang lalu. Nah, sementara pada saat tanggal 3 Maret ini, ibu itu di FJ dan pada saat tanggal 3 Maret juga, langsung pasien ini dirujuk ke rumah sakit kota. Oke, nanti kita dalem lagi ke dokter Yayu ya. Saya mau langsung ke dokter Yayu. Dok, minimal kalau yang dikendari sudah ada jawabannya. Tapi ada juga informasi lain yang kemarin kita dengerin sama-sama di Subang gitu. Kalau dari dikendari, rumah sakit sudah menyampaikan bahwa sudah menangani, kemudian perotapnya sudah ada, sampaikan ke keluarga pasien. Kalau yang di Subang juga kan sepertinya belum terjalin komunikasi. Ini, apakah memang SOP di setiap rumah sakit berbeda-beda? Atau bagaimana sebenarnya? Ini ada 2 hal yang berbeda ya, kejadian yang di Subang dengan yang dikendari barusan. Kalau di Subang, dalam proses rujukannya, itu belum sampai penanganan secara khusus di rumah sakit umum daerah yang bersangkutan. Sehingga ada semacam gap komunikasi yang terjadi, pada akhirnya pasien dirujuk ke Bandung dan dalam perjalanan meninggal dunia. Nah, artinya dalam proses ini ada memang yang harus ditelusuri lebih jauh karena pasien dalam keadaan emergensi. Nah, memang ini juga menjadi pola rujukan di berbagai layanan kesehatan, terutama untuk pelayanan ponet dan ponek namanya. Ini antar puskesmas dan RSUD. Ini 2 organik pemerintah yang sebenarnya dalam sistem emergensi, terutama untuk layanan obstetri, ibu hamil, dan pelayanan bayi balita, itu betul-betul sangat diperhatikan. Undang-undangnya itu jelas, regulasinya jelas terkait dengan ini. Tetapi, memang ada prosedur yang ditengarai, yang akhirnya belum tersampaikan dan dilakukan dengan pas di Subang. Nah, kalau yang dikendari ini, ini kan sebenarnya sudah ada proses penanganan, ada tindakan, dan ada perawatan. Jadi, sebenarnya dalam pelayanan dan perawatan sudah terjadi, tetapi dalam prosesnya juga ada masalah komunikasi. Nah, sebenarnya ada yang paling ketat di dalam standar akreditasi rumah sakit, bagian dari penjaminan mutu dan keselamatan pasien itu, ada yang disebut dengan komunikasi informasi dan edukasi. Setiap pasien dan keluarga, itu punya hak mengetahui informasi klinis, dan bagaimana penyakitnya tertangani dengan baik. Jadi, apa yang menjadi proses anamnesis sampai diagnosis itu hak pasien. Jadi, ada yang disebut dengan hak pasien dan keluarga, mulai dari informasi klinisnya, sampai juga perlakuan dan juga kelembutan pelayanan. Ini yang menyangkut keramatamahan, penghargaan, dan juga perhatian diri. Itu hak ya untuk semua pasien? Semua pasien tanpa kecuali. Oke, nah sebelum saya bahas soal Subang dulu, kita fokus dulu mungkin ya ke segmen ini yang dikendari. Karena kita juga habis berbincang dengan Bu Yayu. Nah, begini Pak Irmawan, tadi kan Bu Yayu sempat menyampaikan ya, bahwa ini yang jadi permasalahan kan adalah, kenapa pasien ini harus berpisah dengan anaknya. Apakah ini memang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku? Kalau misalnya di suatu rumah sakit gitu ya, dalam hal persalinan, seorang bayi ini perlu penanggaran khusus, boleh untuk dirujuk ke rumah sakit lain? Nah, dilihat dulu kondisi klinisnya. Tadi kan dikatakan ada kondisi yang mengenai up guard score yang tidak dimungkinkan untuk rawat gabung. Berarti kondisi ini kondisi yang tidak lazim atau biasa dalam hal setelah persalinan atau bahkan operasi. Oke, berarti bisa dirujuk artinya? Bisa dirujuk, tapi proses berujuk ini juga harus seizin dan sepengetahuan keluarga, apalagi seorang ibu terhadap bayinya. Nah, apakah pertanyaannya tadi, bagus pertanyaan Mbak Vita tadi ke Dr. Yayu ya, apakah sudah dilakukan komunikasi atau tidak sebelum dan selama proses perawatan bayi yang pisah itu. Bahwa ada proses rujukan yang sifatnya ke atas, artinya dari rumah sakit kelas C ke kelas B itu bisa. Tapi juga bisa dirujuk horizontal antar rumah sakit kelas C selama rumah sakit lain yang memang ada di sekitar itu memang tersedia perawatan dan penanganan medis yang sesuai dibutuhkan. Jadi kurang lebih harus ada persetujuan dari keluarga yang bersangkutan bisa dirujuk atau nggak? Saya mau tanya ke Bu Yayu dulu kalau gitu. Bu Yayu, sempat nggak waktu itu tanya ke pihak keluarga, pasien gitu Bu, untuk proses rujukan ini dan keluarganya sudah ACC atau belum waktu itu? Ya, jadi pada saat saya mau rujuk, kami sudah komunikasi ke keluarganya, bapaknya, suami sendiri, suaminya ibu, bahwa kondisi bayi seperti ini, dia butuh penanganan lebih lanjut di rumah sakit kota. Keluarga sudah mengiakan juga. Oh, oke. Sudah mengiakan ya, berarti ya? Dijalankan ya dari rumah sakit Bayangkara. Nanti kita lanjut lagi, dokter Yayu dan dokter Hermawan. Hermawan, nanti kami harus lihat terlebih dahulu, apakabar Indonesia pagi akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda kembali di apakabar Indonesia pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya maksud ke dokter Hermawan. Dok, kalau tadi dari kendari kan bilang bahwa komunikasi pada pasien memang sudah dilakukan. Komunikasi dalam hal komunikasi seperti apa? Sebenarnya ya, SOP dalam dunia rumah sakit atau kesehatan yang harus dilakukan pada pasien. Artinya gini, komunikasi tidak hanya sekedar curhat persetujuan tanya, tanda tangan, dan lain sebagainya. Apa sebenarnya komunikasi yang dimaksud sini? Komunikasi yang memanusiakan manusia, Mas Bayu. Jadi, di dalam pelayanan kesehatan, bahkan oleh WHO itu, ada namanya Path Excellence Model, Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospital. Yang paling fundamental, ini sebelum bicara nyawa, sebelum bicara diagnosis, dan seterusnya, pasti dari proses yang paling awal itu adalah patient-centeredness, atau patient and family-centered care. Jadi, pelayanan itu difokuskan kepada provide dari customer, kalau dalam bahasa marketing umum, atau pasien dan keluarga, kalau bahasa kesehatan. Dan profile itu berkaitan dengan latar belakang sosialnya, budayanya, pendidikan pekerjaannya, termasuk tingkat ekonomi, jenis pembayaran, dan seterusnya. Sehingga penghargaan terhadap martabat, penghormatan, responsiveness, ketanggapan itu, betul-betul yang spesifik, yang sesuai dengan kebutuhan. Itu kan tetanan idealnya ya, dok. Tapi, kalau misalnya kita melihat dari gejala, bukan gejala, ya fenomenal, ada kasus kendari, kemudian ada kasus subang, dan ini bukan terjadi saat ini. Sudah ada beberapa waktu yang lalu juga kondisi yang serupa, yang komplain soal pelayanan rumah sakit. Apakah kondisi di kita memang seperti itu? Banyak gap komunikasi antara pasien dan juga rumah sakit. Buktinya, ada laporan yang masuk ke Ombudsman, 700 laporan dalam setahun, kurang lebih berkaitan dengan komplain seperti ini. Dan karena pelayanan rumah sakit itu bagian dari pelayanan publik, ke Ombudsman masuk, dan tandanya apa kalau ada 700 laporan? Bahwa kita itu memang memiliki PR yang besar untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dan problemnya itu bukan selalu mengenai keahlian medisnya, kapasitas kompetensi perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain, tetapi berkaitan dengan pola komunikasi. Dan inilah yang disebut dengan hospitality itu. Rumah sakit kan namanya hospital dalam bahasa Inggris. Dan basic value-nya harusnya hospitality, keramah tamahan, kecepatan, ketanggapan, dan juga penghormatan terhadap pertama. Hal-hal yang disampaikan dokter tadi, termaktubah dalam aturan sebenarnya di kita? Artinya gini, kalau ada aturan kan mau tidak mau, fasilitas kesehatan dalam hal ini kan wajib melakukan. Kita memiliki dua regulasi besar ya terkait dengan pelayanan kesehatan. Pertama, undang-undang tentang kesehatan sendiri. Undang-undang 36 tahun 2009. Dan undang-undang rumah sakit, nomor 44 tahun 2009. Sama-sama 2009 nih, dua undang-undang. Di dalam undang-undang kesehatan itu, bagian dari kewajiban tenaga kesehatan dan provider layanan memberikan komunikasi, informasi, edukasi yang tepat, yang dipahami, dan jelas. Clearance. Nah inilah yang memang menjadi kewajiban. Sementara pasien juga diatur dalam undang-undang rumah sakit, punya hak. Ada hak pasien dan keluarga, terutama mendapatkan informasi yang jelas tentang kondisi medisnya, informasi yang berkaitan juga dengan hak dan tanggungnya omnya juga. Jadi dalam proses pengaturan oleh regulasi rasanya tuntas tuh, Mas Bayu. Nah tinggal memang dalam pelaksanaannya kita butuh pengawasan. Sebenarnya di dalam undang-undang rumah sakit juga dikatakan, setiap rumah sakit itu wajib terakreditasi. Makna akreditasi kan quality standardization, adanya standardisasi mutu termasuk mutu komunikasi dan penyampaian informasi. Jelas, regulatif. Jadi komunikasi memanusiakan manusia itu yang kemudian harus jadi concern, karena termaktuk juga di undang-undang. Tadi saya juga sempat ini sih, heran juga, ombudsman datanya 700 ya, yang pengaduan itu. Saya mau tanya ke Bu Yayu dulu. Bu Yayu begini, tadi kan Bu Yayu sempat menyampaikan bahwa ini sudah ada klarifikasi yang dilakukan oleh pihak keluarga. Nah itu sebetulnya duduk perkaranya bagaimana? Maksud saya gini Bu, waktu itu ketika proses komunikasi setelah viral ini ya, antara pihak rumah sakit dengan keluarga pasien itu komunikasinya seperti apa? Apa yang disampaikan keluarga pasien? Kenapa kemudian ini bisa sampai viral? Dan ada pernyataan itu keluar dari keluarga pasien? Seperti apa Bu Yayu? Jadi pada saat sudah viral itu, pihak rumah sakit sudah menelpon keluarga pasien, si pasien. Pasien sudah menyatakan bahwa memang dia mengaku bersalah. Pada saat dia di rumah sakit, sudah dirawat, diberikan obat, dan divisi itu sama dokternya. Jadi dia sudah mengakui kesalahannya Bu, Jin. Konteksnya apa Bu? Apakah memang karena soal informasinya, soal komunikasinya, atau apa? Karena konteksnya luas nih kalau bersalah. Ibu, kurang kedengaran. Oke, halo? Ini sudah terdengar Bu Yayu? Iya, iya, siap. Halo? Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya ya Bu Yayu ya. Oke, tadi Bu Yayu mengatakan bahwa pihak keluarga pasien sudah mengaku bersalah. Nah bersalah ini konteksnya apa? Apakah mereka mengakui kesalahan dalam hal konteksnya komunikasi? Atau apa Bu? Ya, jadi mereka sudah mengakui kesalahannya bahwa sebenarnya mereka sudah mendapat penjelasan, bahwa sudah mendapatkan penjelasan bahwa dokter itu sudah fitit, kemudian obat-obatan sudah dilayani dan sudah dikomunikasikan pada saat sebelum bayi-bayi pasien itu dirujuk. Mereka sudah mengakui bahwa memang dijelaskan, dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Seperti itu Ibu. Oke. Berarti kalau misalnya sudah penjelasan yang sampaikan oleh dokter Yayu tadi, artinya bisa dibilang bahwa video yang beredar di Instagram itu juga misleading ya, dok? Iya. Betul ya? Ibu Yayu? Iya. Halo? Iya, tidak benar. Tidak benar. Iya, halo? Tidak benar. Ya, ya, ya. Temen yang di video viral itu tidak benar. Iya, siap. Oke, baik. Saya mau ke dokter Hilmawan lagi kalau gitu. Ini saya sempat baca, kita fokus lagi tadi, ke kendari sudah clear ya, kita sudah bahas. Sekarang kita fokus ke Subang. Kalau untuk di Subang ini kan kalau saya baca beritanya ya, ini kan sempat korban, ini kan istrinya diterima di IGD RSUD. Tapi kan kemudian ini klaim dari pihak keluarga ya, perihatan dari keluarga. Tapi kemudian tidak bisa ditindak lanjuti karena belum mendapatkan surat rujuknya dari puskesmas. Nah, prosedurnya itu seperti apa sih sebelumnya untuk penanganan pasien khususnya dalam konteks ini ya, dokter ya? Ada peraturan Menteri Kesehatan tentang sistem rujukan berjenjang namanya. Oke. Jadi rujukan itu mulai dari layanan kesehatan dasar, yang disebut layanan kesehatan dasar itu ada puskesmas, klinik, unit transfusi darah, laboratorium, atau praktek mandiri. Nah, ini biasanya dirujuk pada pelayanan yang ada di atasnya dan memang ada di dalam wilayah itu. Kalau di daerah kan terbatas rumah sakit, pastilah atau biasanya KRSUD. Dan kalau dari kasus Subang itu jelas, antara puskesmas sebagai fasilitas kesehatan dasar dengan rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan. Dalam konteks ini, udah benar rujukannya. Dari puskesmas ke RSUD terdekat yang memang itu terkategori ponet dan ponek namanya. Jadi pelayanan obstetri. Jadi ibu hamil dan akan melahirkan, memang dari puskesmas dan rumah sakit ini udah ada sistemnya. Oke, kalau nggak ada rujukan puskesmas, artinya nggak bisa ditindak lanjuti di RSUD itu? Dalam keadaan darurat, tanpa rujukan pun nggak perlu ditanya. Jadi ini menarik ya. Jadi Undang-Undang Kesehatan Pasal 32, Undang-Undang 36 tahun 2009, dalam keadaan emergensi apapun, tidak boleh untuk mengedepankan administrasi, termasuk rujukan, bagaimana jaminan kesehatan, apalagi pembiayaan dan minta bayar di depan. Biasanya down payment kan, DP segala macam, kalau di rumah sakit swasta segala macam. Itu nggak boleh orang itu dalam keadaan apapun, dalam kondisi emergensi, masuk ke rumah sakit kan 24 jam itu IGD. Nah, dalam kondisi itu nggak boleh ada verifikasi, yang melebihi, administrasi yang melebihi life saving, penyelamatan nyawa dalam konteks kedarurat. Darurat itu yang menilai siapa? Karena gini, kalau misalnya keluarga pasien kan pasti berpikir, semuanya kondisinya darurat gitu. Apalagi ketika masuk IGD malam-malam gitu. Nah, yang memutuskan kondisi darurat ini gimana? Darurat itu kan sesuatu yang pertama lahir dari kondisi pribadi, kalau orang per orang ya. Tapi kalau dalam konteks Subang, itu dirujuk. Memang dari testimoni dan dari cerita kan ada, tenaga kesehatan dari puskesmas, yang memang merujuk. Ini konteks. Tadi itu saya mengatakan, bahkan tanpa rujukan pun, kalau dalam kondisi kegawa daruratan, wajib ditangani dulu di IGD. Dan di IGD itulah dilakukan di proses asesmen, di sana ada proses anamnesis, sampai juga teriase pemilahan pasien dan seterusnya, apakah pasien itu tadi, dalam keadaan betul-betul emergency, yang bahkan habis itu membutuhkan ICU, atau cukup sekedar perawatan biasa, atau bahkan konsultasi rawat jalan saja. Yang penting, dia sudah dilakukan anamnesis, sampai juga bisa saja ditegakkan diagnosis, selama ada komunikasi yang baik dan utuh, dalam proses pelayanannya. Apapun itu kondisinya, tetap harus ditangani terlebih dahulu. Ditangani terlebih dahulu. Oke, baik. Dr. Hermawan, terima kasih. Dr. Yadio, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali. Salam sehat semuanya. Terima kasih.